Selamat malam, Coach. Selamat malam juga. Aduh, sudah lama nih kita gak ketemu nih ya. Sehat ya, Coach? Sehat. Sehat. Selamat gak ketemu ya? Iya, udah puluhan tahun. 40 tahunan. Ya. Gitu. Coach, maaf itu gambarnya kok agak itu ya? Agak buram. Agak buram. Agak buram apa ya? Iya, agak buram. Mungkin agak ada lampu di atas itu. Nah, agak mundur. Nah, itu keluar ke kiri. Nah, itu jelas. Waduh. Terusnya. Ya, Coach. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ini. di channel YouTube Ruang Bola Paulus Rogen. Pertama-tama. Suara saya jelas. Jelas, jelas. Ya. Terima kasih atas. Sehat ya, Coach. Sehat dan sejahtera selalu. Setelah keluarga. Dan salam sepak bola. Terima kasih. Kemarin saya sempat kontak Nova Arianto Vapa. Oke, nanti. Terima kasih atas doa dan dukungan supportnya. Nah, topik kita malam hari ini, Coach, tentang harapan untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Nah, karena kita ketahui Coach ini adalah salah, adalah profesor bola atau sepak bola. Profesor. Profesor. Jadi ada sejarahnya itu ya, Coach ya. Kalau bisa orang, bisa teman-teman bilang profesor itu dari mana? Ya, karena pakar aklinya sepak bola, karena ada dokter sepak bola, dokter gigi endang bitarsa itu berarti dokter. Kalau ini di atasnya profesor dokter. Ya, kita introduce dulu untuk rewayat singkat dari Coach Sartono, Anwar. Asli dari Semarang ya, Coach ya? Asli dari Semarang, ya betul. Iya, itu selain jadi pemain dulunya dan juga menangani beberapa kesebelasan termasuk tim nasional Indonesia yang mendapat mendali perak ya, Coach, SEA Games ya, tahun 19... Saya sebagai pelatih itu di situ. 1979 ya, di... Sebagai pelatih ya. Ah, waduh. Saya nonton itu, Coach. Terus ada beberapa turnamen lagi ya untuk tim nasional ya, Coach. Ada pria olimpik. Oh gitu, ya. Ada Sikim, ada Jelasi Sikim, kemudian Piala Asia. Oh gitu ya. Ya, ini benar-benar dibilang profesor. Dulu kalau jadi pemain itu di PSIS Semarang ya, waktu mudanya ya? Ya, pertama di klub saya S3, terus di PSIS. sempat ke Malang di Persema, di klubnya Atom C Malang. Iya. Kemudian itu waktu itu, waktu itu Atom C sudah profesional. Oh. Waktu itu yang profesional baru dua, Atom C sama Parti Deteks. Ya, Parti Deteks Medan ya. Nah, itu dua itu yang sudah profesional tahun itu, tahun... tahun 75, tahun 70-an ya. Ya, terus... Terus, setelah saya di Malang, di Atom C di Persema, saya ke Angkasa. Angkasa, Bandung, Jakarta ya. Ya, berarti ada Pak Suwati Arlan. Benar. Kemudian saya sering diundang ke... Oh maaf, saya waktu itu saya di Bandung, Angkasa, Bandung. Angkasa, Bandung. Berarti Om Tom. Ya. Om Tom berarti. Ya, itu sering dipanggil di Jakarta untuk bergabung. Ya, ya. Jadi angkasa, angkasa se-Indonesia. Benar, ya. Yang malah teman, Pak Suwati Arlan. Ya. Dengan coach fisiknya, ada juga Om Yopi di Mesela ya, kalau nggak salah ya, coach. Ada, itu Pak Plotin Fisik ya. Plotin Fisiknya Om Yopi. Ya, ya. Oke. Terus, pernah menangani apa lagi, coach? Ya, pernah menangani klub-klub. Liga satu, ya sekarang ini Liga satu, Liga dua lah. Iya, ya. Profesional ya. Profesional ya. Ada, setelah itu saya ke Tunas Inti. Iya, ya, ya. Sama Om Yopi di Nyo. Dan salah satu pemain anak buahnya saya ya. Makasih. Ya, betul lah. Buahnya kamu ya. Berandang. Terus, saya, disitu kan banyak pelatih. Ada Berce, ada Aritong. Iya. Ada Ajax. Ajax, ya. Saya pindah ke, saya pindah ke UMS. UMS 80. Ah, sama Berce. Iya, ya. Pindah ke UMS. Setelah dari UMS kembali ke Semarang. Yaitu terus ke Kalimantan, ke Bali. Iya, ya. Surabaya, Gersik. Iya, ya. Surabaya waktu itu, Surabaya Ashabab Salim Group itu. Iya. Yang waktu itu di Persebaya, di Surabaya. Iya, yang... Setelah itu ada, ada timpon juga ikut timpon. Timpon Jawa Tengah. Iya. Iya, yang paling mengesankan sebagai pemain ya di Atom Simalang. Oh, iya, iya. Apa-apa. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.